Halo Kalsikers Indonesia, apa kabar? Tentu harapan saya teman-teman Kalsikers selalu diberikan kesehatan selalu ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat speedometer Kaliasigra agar tampak baru kembali. So, pengen tau dong tips and tricknya. Oke, tetap stay tune di Kalsik Media Indonesia. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman Kalsikers sebelum kita membongkar speedometer sekarang saya akan memberitahukan alat-alat apa aja sih yang kita perlukan untuk membongkar panel speedometer ini. Oke, yang pertama adalah obeng kembang, obeng minus, dan konci pas. Nah, disini kita siap-siap untuk membongkar speedometer ini. Kita angkat dulu dan kita nanti langsung ke prosesnya bagaimana membuat Mika Lampu tampak baru kembali. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu, tarik aja. Nah, sudah ada, sudah taruh. Oke, berikutnya ada yang panel yang ada di sini. Ini jangan langsung dibuka semua ya, teman-teman ya. Nah, jadi, ini di sini ada saklar. Baru kita tarik. Oke, setelah itu, ini kita tarik. Nah, ini adalah bagian dari speedometer yang akan kita bongkar. Nah, di sini terdapat dua baut. Terdapat dua baut. Oke, langsung kita buka bautnya. Jangan lupa kita persiapkan dulu. Ada di sini kita taruh. Setelah lagi. Oke, kita copot aja. Oke, jangan lupa di sini ada soket. Di belakang ini ada soket. Nah, oke. Sekarang speedometer kita sudah ambil. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini luar biasa, banyak baret ya. Karena ini biasanya buat teman-teman naruh handphone, naruh coin, semuanya ada di sini. Kadang-kadang naruh kartu, akhirnya si Mika ini menjadi kusam. Ya, baret-baret kecil tuh. Bahkan seperti ini. Dan ini bisa hilang. Ya, bisa diperbaiki. Ya, oke. Gimana kita harus buka satu per satu. Ini caranya kita dengan menekan. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Ini kita sudah dapatkan. Nah, yang kita buat untuk menjadi tampak baru kembali adalah Mika-nya. Oke. Ini kita taruh dulu. Di sini terdapat banyak-banyak obat poles, chemical detailing. Tapi kali ini saya tidak akan menerangkan obat-obat merek apa saja. Karena memang justru di sini memang kita dari untuk membersihkan ini ingin teman-teman tahu. Jadi, pertama kali untuk membuat ini mengkilap adalah kita memerlukan kompon. Ya. Ya, atau enggak kompon halus bilangnya. Jadi, enggak perlu kompon kasar gitu loh. Kompon halus. Nah, dalam bahasa detailing itu kita sebutnya policing. Ya, polis. Ya, polis itu adalah seperti ini. Ya, kan? Nah, ini kita taruh. Ada dua versi. Siap ya. Nah, ini kita ratakan. Oke, sekarang kita menggunakan dua versi. Yang pertama adalah versi dengan menggunakan mesin. Nah, nanti versi kedua kita menggunakan versi tangan. Jadi, kan pasti nanti teman-teman bingung, om kalau tidak ada mesin, enggak bisa dong. Bisa, tetap bisa. Tapi gunanya mesin ini adalah untuk mempercepat proses daripada kaca speedometer ini tampak baru kembali. Oke, kita lihat ya. Oke, setelah itu kita siapkan lap microfiber. Jangan lupa lap microfiber ini namanya. Setelah itu kita langsung lap. Oke, tampak baru kembali kan? Nah, tetapi setelah tampak baru kembali, ini tidak punya proteksi. Karena tugas policing itu adalah hanya memotong baret-baret halus dan mengeluarkan cahaya agar tampak baru. Nah, tetapi dia tidak, kelemahannya adalah tidak mempunyai proteksi. Nah, nanti kita menaruh proteksi ini dengan menggunakan wax. Oke, wax banyak-banyak di toko-toko, di aksesoris yang jual. Oke. Nah, sekarang ini kita coba praktekan kalau pakai tangan. Om, kalau pakai tangan bisa enggak? Bisa pakai tangan. Jadi, kalau pakai tangan. Oke, kita taruh begini. Nanti gerakannya memutar. Ditekan. Nah, seperti ini. Ya. Kalau tidak ada, mesin poles. Ya. Tapi juga jangan terlalu ditekan juga. Kalau terlalu tekan juga, nanti takutnya pacah. Ya, jadi se-feelingnya. Nah, sampai kiranya tuh kemikal dari polishing ini sudah mulai mengering. Sampai dia mulai mengering. Nah. Ini sudah mulai tanda-tanda mau mengering. Oke. Baru kita wipe atau kita lap. Nah, terakhir adalah protection. Saya kali ini menggunakan wax. Nah, ini tugasnya adalah melindungi si Mika ini. Mika speedometer ini. Ya. Agar tetap kilau. Nah, gerakannya adalah memutar juga. Ini kita tidak menggunakan mesin. Karena memang kalau waxing ini akan lebih baik kalau kita menggunakan spawn. Setelah itu, kita tunggu sampai 10 menit sampai dia mengering. Oke. Oke, setelah mengering waxnya, langsung kita wipe lagi. Nah, setelah kita lap atau kita wipe. Oke. Nah, teman-teman sudah bisa lihat dong tincelongnya seperti apa. Baru setelah ini, kita pasang kembali ke speedometer ke mobil kita. Simple kan? Cuma begini aja. Oke. Kita pasang. Ambil ancang-ancang. Sudah semua. Jangan lupa. Ininya kita senterin dulu. Nah, oke. Sampai berbunyi klik. Sekali lagi kita wipe. Oke, done. Kelar. Speedometer. Kalia Sigra. Tampak baru kembali. Check it out. sub indo by broth3rmax